Ini Anissa ini adalah tipikal wanita yang sacet-sacet gitu Hai semuanya, balik lagi di game Citampi Stories Dan untuk video kali ini adalah edisi pulang kampung bareng Anissa Ibu guru cantik, ibu guru baru yang ada di kampung Citampi ini Dan disini aku lagi pilihin bajunya Anissa dan aku suka baju yang ini salah satunya Jadi biarin dia pake baju ini buat pulang kampung Untuk Anissa kebetulan aku punya uang yang lumayan Pas, pasan banget untuk mobil elite, ya gak kebeli sih Jadi aku bisa beli mobil yang standar harganya 15 ribu dengan kecepatan 100% Dan kita beli Wow, uangku menipis Aduh, kaget banget Uangnya cukup ya untuk dua kali beli bensin Sabar ya, kita kerja lagi ya Yup, ini adalah mobil untuk mudik bareng Anissa Mari kita mudik ke desa Bojung 5 Dimana tempat si Ed ini lahir Dan siap, ini adalah reaksi Anissa pertama kali ke desa Bojung 5 Katanya, jujur aku tuh seneng banget Akhirnya bisa lihat kampung halaman kamu Dan enak banget udaranya Iya sayang, mudah-mudahan kamu betah ya Gimanapun sekarang ini rumah orang tua kamu juga Ih, seneng Ih, pasti betah dong Udahanya masih sejuk banget disini Dan ayo kita masuk Eh, gimana? Aku gandeng kamu ya Ini Anissa ini adalah tipikal wanita yang Sat-sat-sat-sat gitu Beda banget sama Indah itu Kakaknya apa adiknya ya? Aku lupa Kakaknya Aku lupa Iya sayang Dan laki-laki mengetuk pintu orang tua Ini kayaknya orang tuanya Aneh gak sih dia pulang Bawa beda-beda istri Bapak, ibu Kali ini Ed bawa Menantu seorang guru Dan eh, Ed pulang Katanya mah Ada Ed nih sama istrinya Dan Wah, ibu kangen loh sama kamu Kamu sehat-sehat aja kan Dan Eh, Nissa Akhirnya datang juga nak Di rumah bapak ibu Iya, ibu Seneng banget Udaranya Enak banget disini Nissa bakal Berta banget disini Iya, makasih Nah, sering-sering main ya Kesini Ibu dan bapak Seneng banget loh Kalau kalian datang Pasti, ibu Kan sekarang Orang tua Nissa Bapak ibu juga Dan langsung Pindah Wah, ini beneran Cucu nenek ya Gak kerasa Udah gede Waktu Seharusnya udah sekolah ya Udah Ini Enaknya laki-laki Namanya Aku lupa Sadara apa ya Dan Yaps Ayahnya Selalu bilang Kok kita ngobrol disini ya Ayo masuk dulu Kalian pasti capek ya Kami pun masuk ke dalam rumah Barang bapak ibunya Tapi pas di luar Ibunya selalu menghilang Gak tau kemana Dan disini Untuk anaknya Sama Pagi ayah Katanya aku seneng Berada di tempat ini Untuk Nissa Katanya Udara di kampung kamu Bener-bener sejuk ya Aku betah banget disini Aduh Kayaknya ini pakaiannya Gak cocok ya Kayak Sembilir anginnya tuh Kerasa dingin Gila Bule kuduk Merinding Untuk ayahnya juga sama Sering-sering ya Ngomong ke ayah ya Biar kita itu Gak kesepian Dan mungkin Kalau ada hasil Lebih Dari peternakan Kita buat kamu Dan nantinya Akan dikasih Daging ayam Ataupun daging sapi Setelah Bangun peternakan Kandang ayam Sama kandang sapi Kayaknya kita langsung aja deh Ke kampus Aku gak tau ini Bakal kehabisan Bensin Atau enggak Kita lihat aja deh Oke Saat di kampus Untuk sadara Dia hanya bilang Siang ayah Aku seneng berada Di tempat ini Dan untuk Anissa sendiri Ini kan guru Dia pasti pernah ngampus Pernah kuliah Katanya Kebiasaan Suasana sekolahan SD Disini Muridnya Besar-besar Semua ya Biasanya kan Aku berkeingetan Anissa itu kan Guru SD Di Citampi Nah anaknya itu kan Baru masuk SD Dia Jadi dia itu Ngajar Anaknya sendiri dong Kita lihat reaksi Gimana Kalau anaknya Gak masuk sekolah Dia kan Gurunya disana Nah untuk Mobil ini Gak akan Kehabisan Bensin Sama sekali Gede banget Sama mobil-mobil Yang satunya itu Nah tetep aja sih Walaupun dia guru Disana Katanya Oh Tapi kan setelah nikah Gak kerja ya Aduh kok aku lupa Anak kita Sadara Tidak masuk sekolah Kemarin Aku baru sandal Telepon Dari Kak Senok Kayaknya Dari sekolah Bahwa nilainya Menurun Hmm Tapi nilainya Cuma 10 loh Menurunnya Aku gak paham deh Nah oke Sekian video Mudik Edisi Pulang Kampung Bareng Citampi Kali ini Bareng Nisa Dan anaknya Sadara Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa 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 Sampai jumpa